selamat menikmati selamat menikmati bendungan kedua menyebabkan naiknya permukaan air di Jusiape 100 km ke utara pada minggu pagi membawa lebih banyak peringatan bagi penduduk untuk pindah ke tempat yang lebih aman tidak ada laporan kematian atau cedera yang disebabkan oleh kegagalan bendungan meskipun jebatan dan jalan rusak lebih jauh menuju pantai di Itabuna sebuah kota berpenduduk 200 ribu jiwa tim pemadam kebakaran menyelamatkan penduduk yang terperangkat di rumah mereka di pusat kota yang terendam air kata wartawan Reuters tim penyelamat mendayung perahu di sepanjang jalan yang banjir untuk menjangkau keluarga yang terjebak atau membawa persediaan untuk mereka warga mengatakan ketinggian sengaja Cacoira yang mengalir melalui kota yang terletak 30 km dari kota pelabuhan pesisir Ilheus adalah yang tertinggi dalam 50 tahun terakhir di Vitoria da Conquista wali kota Shilalemos mengatakan semua penduduk yang dekat dengan bendungan igua yang runtuh telah dievakuasi di ibu kota negara bagian Salvador pejabat cuaca mengatakan curah hujan Desember 6 kali lebih besar dari rata-rata hingga kini warga berhasil masih dihimbau untuk selalu waspada dikarenakan curah hujan tinggi masih berpotensi menyebabkan banjir semakin tinggi nah so bagaimana kalau menurut kalian tentang kejadian tersebut jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini sub indo by broth3rmax